Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat dan mirsa Dimanapun anda berada Semoga selalu sehat dan tetap semangat Amin Oke di video kali ini saya akan membuat Tutorial Yaitu gara-gara ini Kulkas baru pun bisa rusak fatal Kenapa bisa rusak fatal Langsung kita ke videonya Ingat like dan subscribe Itu gratis Selamat menonton Oke sebelumnya kami ucapkan Selamat hari raya idul fitri Mohon maaf lahir dan batin Ya karena Kami Bikin tutorial video Ada kata-kata atau komen-komen Balasan yang menyinggung Mohon maaf dan dibukakan Bintu maaf yang sebesar-besarnya Lanjut kita ke Videonya Kita lanjutkan Jadi kenapa bisa fatal Ya rata-rata ibu-ibu Atau mas-mas itu Bongkar Es pakai pisau Atau pakai upeng ini Kalau ini ketusuk sedikit pun Satu rambut pun Ini prion akan habis Ya Dan ini sangat fatal Karena harga evap ini Sama servisnya Kalau ganti evap ini Sekitar 500 ribu Kadang-kadang juga Kurang bener Ya kadang-kadang ya Karena evap ini kan tipis nih ya Jadi usahakan Jangan sampai Untuk Ngambil es batu Ini memakai Obeng Atau pisau Ini sangat fatal Sekali Akan Rusak Walaupun kulkas baru Dan nanti Tidak dingin selamanya Jadi bahasa sekarang Sudah almarhum Ya Kalau lebarnya kecil Kadang-kadang masih bisa Ditambal ya Kalau Cuma Untuk keawetannya Ya saya berbagi pengalaman ya Untuk keawetnya Karena Kulkas itu Susvensi ya PSC nya tinggi Karena kompresi Karena Prion ya Normalnya Tidak senormal Kalau ganti Baru Hanya saja Kalau ganti baru kan Biayanya mahal Ya Kalau untuk Kulkas dua pintu ini ya Sekitar 500 sampai 600 ribu ya Jadi ini saya hanya Berbagi pengalaman Untuk Mengatasinya Supaya Kulkas Tidak Bocor ya Gara-gara Dua alat ini Tentunya Banyak yang belum Paham Ya Karena disini Sebenarnya sudah Ada tulisannya Gambar pisau di Namanya orang itu kan Kadang-kadang Tidak ngeh Yang penting cepat Ngambil es Pakai susru kesini Sedangkan ini Jalur prion Kalau ketusuk Satu rambut Pun Itu bisa Cus Ya Jadi caranya Bagaimana Untuk ngambil es Jadi dikecilin dulu Dikecilin dulu Itu bagian temperaturnya Atau dimatikan dulu Atau Kulkas Dicabut Kulkas Dicabut Beberapa menit Atau Bisa jadi Dikecilin Terus ini Dikipasin Bisa Untuk mengambil es Pakai kipas angin Bisa Supaya cepat Dari Ini yang sudah Membatu Es batu Kalau dikipasin Kan jadi Cair Ya Itu solusi yang Paling Bagus Yang paling cepat Jangan sampai Menggunakan ini Ya Kalau menggunakan ini Dijamin fatal Kalau ketusuk Dijamin fatal Ya Dan ongkos Servisnya Mahal ini Karena evapator Dan kalau ditambal Tambal Kadang-kadang Kurang dingin Karena mungkin Masih ada Kebocoran Oke Hanya ini Tutorial Yang kami Tutorialkan Semoga Bisa Bermanfaat Dan Warning Jangan sampai Untuk mengambil Es batu Memakai Benda ini Obeng Pisau Sendok Atau Apapun Jangan pernah Karena Kerusakan fatal Gara-gara ini Kulkas Jadi Tidak dingin Selamanya Atau Alias Almarhum Harus Diservis Fatal Ya Ini karena Evap Ini Pendinginnya Kalau Bocor Satu rambut Pun Dijamin Ngempos Nyus Ya Apalagi Kalau ketusuk Banyak Sudah fatal Harus ganti Evap Factor ini Dan Biayanya Mahal Ya Ini Solusi Jitu Hindari Hindari Dari Benda ini Untuk Mengambil Es Jadi Caranya Tadi Dikecilin Dulu Temperaturnya Dicabut Listriknya Kalau Pengen Cepat Pakai Kipas Dimatikan Dulu Dikipasin Kipas Angin Dekatkan Sini Untuk Ngambil Es Oke Jadi Kesimpulannya Hindarkan Dari Benda-benda Tajam Seperti Obeng Pisau Terus Palu Ya Kadang-kadang Kalau Sudah Pakai Obeng Masih Pakai Palu Ini Merusak Namanya Evavator Ini Evavator Ini Kalau Bocor Satu Rambut Saja Udah Ngosos Ya Dan Itu Tidak Akan Dingin Selamanya Alias Almarhum Untuk Servisnya Kan Mahal Itu Kalau Ganti Evavator Sekitar Kalau Kulkas Dua Pintu 500 Sampai 600 Ya Ya Itu Biayanya Mahal Ya Jadi Hindari Dari Benda-benda Tajam Seperti Pisau Obeng Palu Dan Lain-lain Caranya Untuk Cepatnya Misalnya Ini Sudah Keras Pengen Ngambil Temperatur Dikecilin Temperatur Yang Bawah Ini Dikecilkan Dimatikan Diopkan Kalau Mau Cepat Ini Dipakai Kipas Saja Kipas Dikipas Sementara Biar Meleleh Langsung Diambil Oke Terima Kasih Semoga Bermanfaat Ya Ini Tutorial Jadi Untuk Mengatasi Solusi Supaya Kulkas Awet Jadi Hanya Benda Dua Benda Ini Antara Obeng Pisau Sendok Apapun Atau Kadang-kadang Pakai Palu Ya Karena Sembrono Menurut Saya Sembrono Dan Hasilnya Fatal Jadi Ini Tadi Kalau Mau Dikipas Saja Dikecilin Atau Cabut Kulkas Dulu Sebentar Ngambil Es Dipakai Kipas Angin Dikipas Gini Ya Tunggu Beberapa Saat Baru Diambil Bisa Karena Es Kalau Dikipas Meleleh Oke Semoga Bermanfaat Cukup Sekian Mohon Maaf Apabila Masih Ada Kekurangan Dan Ini Seperti Ini Kulkas Yang Lama Kulkas Lama Ini Sudah Kena Tusuk Dan Akhirnya Buat Lemari Saja Oke Semoga Bermanfaat Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat